Pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani pada tanggal 13 Maret 2021 lalu, masih menjadi sorotan. Pasangan tersebut dinilai sebagai pasangan kontroversial karena menikah dalam waktu singkat. Tetapi masalahnya bukan itu saja, netizen menyoroti Vicky Prasetyo sebagai laki-laki yang gemar berganti pasangan. Oleh karenanya banyak yang sempat menyayangkan keputusan Kalina Oktarani untuk menikahi Vicky. Terlebih, putra Kalina Oktarannya dan Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier tampak tidak senang dengan hubungan yang dijalani ibunya. Aska bahkan tak datang di kelaran lamaran juga nikahan Kalina dan Vicky. Mengejutkannya lagi, saat baru dua minggu menikahi Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo mengaku bahwa rasa cintanya sudah berkurang. Pria berjuluk Gladiator Cinta ini menyebut bahwa hubungannya dengan Kalina memang berawal dari isen-isen. Pasalnya saat itu fiksi juga dekat dengan banyak wanita. Kalina hanya salah satu dari banyaknya wanita itu. Pada tayangan Youtube Vicky Prasetyo Entertainment, tanggal 25 Maret 2021, mantan suami Angel Lelga pernah membeberkan unek-uneknya. Dalam pengaruh hipnotis Uya Kuya, Vicky mengungkap nama-nama wanita selain Kalina yang dekat dengannya. Waktu dekat sama Kalina, gue juga dekat sama beberapa yang lain, ujar Vicky Prasetyo, dikutip dari Kredits ID. Siapa aja? Tanya Uya. Sinta bahir itu dekat juga ada Sezi Idris, sama Selfie Nafila, banyak yang lain-lain semuanya, bongkar Vicky dalam keadaan tidak sadar. Tapi gue lebih condong sama Kalina, karena Kalina beda, jelas Vicky. Jadi awalnya dari iseng-isen tuh. Tanya Uya lagi. Ia iseng-isen doang? Jawab Vicky. Mengaku cuma iseng, Vicky pun menyebut bahwa rasa cintanya kepada Kalina berkurang setelah pernikahan. Meski demikian Vicky berusaha untuk lebih mencintai Kalina Oktarani. Ia bahkan menyebut cintanya pada Kalina terjebak takdir pernikahan. Mulai dikit, rasa cinta, bos, kejebak takdir. Awalnya juga kan lama-lama cinta, tapi sekarang ingin lebih mencintai dia, ujar Vicky. Adapun alasan Vicky ingin lebih mencintai Kalina adalah karena istri barunya menjalin kedekatan yang harmonis dengan anak-anaknya. Karena aku seneng banget kalau ngeliat dia sama anak-anak aku bos. Dia bener-bener ngurusin, nyuapin, ngajarin, ngedidik yang baik, tandas dia.